El Shadar, El Shadar, Allah Maha Kwasa Dia Besar, Dia Besar El Shadar, El Shadar, El Shadar Allah Maha Kwasa Berkatnya melimpa El Shadar, El Shadar Semoga Sobat Lumen dalam keadaan sehat dan tetap semangat Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan 37 Firmanmu Pelita bagi kakiku terang bagi jalanku Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suaraku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Yesus Kristus itu adalah raja semesta alam Sobat lumen yang terkasih Kita menutup tahun liturgi dengan perayaan Yesus Kristus raja semesta alam Mengapa digunakan kata raja? Kalau kita memahami sistem kerajaan Maka kita pasti tahu Bahwa kepemimpinan seorang raja Tidak mungkin diambil dari luar lingkaran raja Artinya Hanya kalau seseorang adalah bagian dari raja Misalnya anak laki-lakinya Dia bisa menjadi raja berikutnya Yesus Kristus adalah raja atas semesta alam Karena dia adalah bagian dari Tuhan pencipta semesta alam Dia memang adalah raja Tetapi bukan dalam arti politis atau duniawi Kerajaannya bukan dari dunia ini Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus Kerajaannya menyangkut soal kebenaran Dan Yesus datang ke dunia Untuk memberi kesaksian tentang kebenaran itu Dia datang untuk memberi kesaksian tentang Bapak pencipta Dan dia juga datang untuk memberi kesaksian Bahwa dirinya berasal dari Bapak Dan datang ke dunia Untuk memberi hidup kepada dunia Hanya yang percaya kepada Yesus Akan mendengar suaranya Dan mereka adalah Para pengikut Yesus Yakni kita Kitalah yang berasal dari kebenaran Kitalah orang-orang yang berani mengakui Bahwa Yesus adalah raja kita Sobat lumen yang terkasih Pesta Kristus Raja Hendaknya menjadi pengakuan iman kita Bahwa Yesus adalah raja kebenaran Akan tetapi Pengakuan ini jangan sampai menjadikan kita Fanatik yang berlebihan Biarkan ini menjadi misteri Yang membuat kita Terus berjalan Menuju kebenaran yang sejati Jaiyo Jaiyo